hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat dan bg selalu tetap semangat dan buat teman-teman yang sedang sakit semoga segera sembuh ya sesuai judulnya video kali ini aku pengen share mengenai budgeting keuangan aku di bulan Juni terus nanti ada evaluasi bulan Mei terus ada gajian dan ada cash typing juga jadi ditonton sampai habis ya teman-teman berasa banget ya teman-teman sekarang udah masuk minggu ketiga di bulan Juni dan aku baru sempet face over video ini padahal seharusnya di awal bulan itu aku face over tapi aku bener-bener belum bisa ngebagi waktu untuk buat video sama face overnya jadi aku baru sempet face over sekarang walaupun telat semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua nah ini aku udah mulai mengevaluasi keuangan aku di bulan Mei Alhamdulillah banget bulan Mei ini gak over budget walaupun semuanya habis tanpa sisa ya tapi masih ada beberapa yang memang aku simpan buat nanti keperluan yang lain kayak untuk maintenance, pakaian, dan kesehatan itu aku simpan soalnya aku belum perluin bulan kemarin itu bulan Mei aku belum memerlukan jadi aku simpan aja nah lanjut aku mau bikin budgeting bulan Juni nah ini aku udah bikin dari awal bulan ya teman-teman tapi baru tayang videonya sekarang seperti budgeting-budget yang sebelumnya untuk budgeting aku menggunakan metode kakaibu ya teman dimana kita memperinci baik pengeluaran maupun pendapatan jadi aku gak pakai presentasi jadi aku gunakan sesuai kebutuhan aja nah ini aku udah mulai alokasi gaji bulan Juni nah untuk bulan ini aku masih dapet budget Alhamdulillah banget budget dari suami itu sekitar 5 juta rupiah dari 5 juta rupiah ini ini bukan gaji keseluruhan suami ya teman-teman tapi ini gaji yang suami berikan ke aku untuk kebutuhan suami udah dipisahkan sendiri nah seperti biasa aku bagi menjadi 3 untuk budgetingnya yaitu yang pertama giving saving dan juga living jadi ini aku budgetingnya untuk khusus pendapatan yang diberikan suami aja teman-teman nah untuk giving aku masih sama yaitu ada sedekah dan orang tua atau mertua tapi untuk nominalnya gak aku sebutin karena ini bersifat pribadi dan rahasia ya teman-teman selanjutnya untuk saving saving untuk bulan Juni ini aku alokasikan dana untuk dana darurat sebesar 200 ribu rupiah untuk seeking fundnya itu aku alokasikan sekitar 800 ribu rupiah dan aku belum menambah seeking fund baru ya teman-teman nanti aku mau tambah lagi nah selanjutnya living nah untuk living itu aku bagi beberapa kategori ini aku udah bikin kolom-kolomnya teman-teman untuk bulan Juni bulanan budgetnya masih sama 500 ribu rupiah dan untuk bulan Juni bulan ini aku kurangin dari bulan kemarin jadi aku alokasikan belanja mingguan bulan ini agak dikurangin ya teman-teman jadi 185 ribu rupiah per minggu untuk dia per susunya itu masih sama 300 ribu per bulan dan ini ada galonan gas ini aku alokasikan 150 ribu karena bulan ini kemungkinan suami ada di luar kota jadi aku harus alokasikan untuk gasnya terus ada snackingan itu sebesar 150 ribu terus ada jajan bikin juga sekitar 200 ribu terus ini netflixnya ini aku alokasikan 120 ribu dan bulan ini uang jaga-jaganya masih sama 200 ribu rupiah dan kalau darulah bulan ini aku harus memulai terapi buat abang dinan terapi sensor integrasi karena abang dinan ada speed delay jadi ini ada biaya terapinya untuk bulan ini 1.200.000 rupiah karena dia per minggu itu sekitar 400 ribu rupiah terus untuk skincarenya masih sama 50 ribu maintenance dan kesehatan dan pakaian itu masih sama jadi aku alokasikan tiap bulan walaupun gak tiap bulan kepakai ya tapi ini semacam kayak singing fun mini gitu karena ini bener-bener dibutuhin juga jadi harus dikumpulin nah untuk totalnya semua udah aku totalin aku totalin semua ya teman-teman nah ini semuanya sama yaitu 4 juta rupiah untuk living 4 juta rupiah dan saving 1 juta rupiah jadi semuanya pas 5 juta rupiah dan untuk uangnya udah aku ambil semuanya teman-teman karena aku lebih suka cash kalau cash itu aku lebih bisa hemat ketimbang aku ditaruh di ATM soalnya kalau di ATM itu aku suka gatel pengen belanja online sama pengen ngisi sopipay atau gupay jadi lebih boros tapi kalau aku pakai uang cash aku lebih bisa ngira-ngira dan lebih bisa ngaturnya nah ini aku bisa-bisa mulai dari belanja bulanan belanja mingguan semuanya aku masukin ke dalam dompet pintar kalau teman-teman tipe yang suka cash atau sukanya disimpan di ATM kalau aku lebih sukanya disimpan di maksudnya lebih suka cash ketimbang simpan di ATM boleh dong ya teman-teman share di kolom komentar lebih suka mana lebih suka cash atau simpan di ATM atau e-wallet nah ini gelonan gas uang jaga-jaga semua aku masukin susu juga gak lupa sebenarnya susu biasanya aku beli online di jd.id atau di shopee tapi kali ini aku udah nemu toko yang lebih murah jadi ada toko raja susu deket rumahku tuh lebih murah jadinya aku lebih suka belanjanya langsung cash aja nah ini maintenance kesehatan semuanya aku masukin walaupun bulan ini aku belum tau bakal butuhin apa enggak tapi aku masukin aja jadi kayak termasuk singing one mini ya teman-teman nah ini pakaian juga yang terakhir itu kan ada untuk netflix memang gak aku bikin tempatnya jadi aku tulis aja disini untuk netflix sama yang terakhir itu untuk uang terapi abang dinan uang terapi abang dinan lumayannya 1.200.000 ini perminggunya sekitar 400.000 rupiah sebenernya sih perminggunya itu bayarnya 300.000an cuma aku spare buat ongkos sama uang jajanya jadi aku jadi perminggunya 400.000 rupiah nah ini udah semua lanjut aku mau cash typing mengenai sinking funnya bulan ini aku sinking funnya itu alhamdulillah masih bisa nyisahin 1 juta rupiah nah ini aku udah mulai buat nyisin buat tabungan rumah mudah-mudahan ya aku bisa kebeli rumah walaupun sebenernya ada jisian rumah subsidi gitu tapi aku aku sama suami belum bisa nempatin karena lokasinya jauh jadi itu masih tabungan buat nanti aja selanjutnya aku buat tabungan sekolah abang dinan 150.000 rupiah ini buat pendidikan abang dinan terus juga tabungan pendidikan adik juga aku alokasikan tiap bulan 150.000 rupiah jadi walaupun adik baru 9 bulan ini udah aku mulai nabung dari sekarang biar nanti kalau sekolah dia ada tabungannya tersendiri dan gak lupa aku sisih buat dana darurat untuk bulan ini masih sama 200.000 rupiah dana darurat itu sekitar targetnya sih 9 kali kebutuhan hidup ya jadinya aku masih jauh banget tapi gak apa-apa ini kita mulai pelan-pelan karena aku baru mulai di awal tahun kemarin aku baru mulai nabung nah untuk lebaran aku belum nabung bulan ini kemungkinan gajian bulan depan aku bakal bisa nabung terus ada tabungan untuk kulta adik terus ada operasi abang dinan mudah-mudahan operasi abang dinan bisa disegerakan ya teman-teman doain ya semoga abang dinan sehat selalu dan terakhir untuk liburan nah ini aku cek semua alhamdulillah udah bisa keisi semua untuk seeking fun emang biasanya aku alokasikan di awal bulan di pas gajian dari sisa living itu aku masukin seeking fun makanya tiap bulan itu kadang suka beda-beda tapi alhamdulillah sampai sekarang aku usahin sama karena emang lebih pas kalau misalnya budget yang sekarang ini nah dari sisa budgeting bulanan biasanya aku masukin ke saving challenge nah ini aku masih ada target saving challenge yang 10 juta baru kesapai itu sekitar 4 jutaan nah tapi alhamdulillah banget walaupun belum belum sampai dan masih jauh tapi bisa nabung terus ada juga saving challenge 20 ribuan nah ini udah segini banyak lumayan ya targetnya sekitar 4 juta rupiah sampai akhir tahun tapi kan gak apa-apa kita mulai pelan-pelan aja dan yang ini saving challenge 2 ribuan ini lumayan banyak sih jumlahnya maksudnya jumlahnya tapi nominalnya masih gak banyak jumlahnya udah lumayan banyak ya dari sisa-sisa budgeting aku masukin ke saving challenge ini nah ini rencananya sih tadi aku mau buat nambahin bayar pajak motor tapi kata suami gak usah pake uang yang suami aja jadi yaudah nih aku tetep aku simpen aja padahal ini udah cukup buat pajak motor tapi suami gak mau yaudah gak apa-apa kita simpen aja sampai akhir tahun siapa tau bisa buat nambah-nambah buat liburan atau menambah-nambah buat beli emas nah sekian dulu ya teman-teman video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman walaupun telat dan ambil baiknya buang buruknya ya teman-teman sekali lagi aku hanya share tidak ada maksud untuk ria atau apapun terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati